Oke 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 lah kita ketemu lagi di part kedua video Behringer X32 yang difungsikan sebagai controller untuk Pro Tools Oke nah di video ini gue mau sharing gimana caranya connect X32 kita supaya bisa kontrol Pro Tools nya yang pertama kita menggunakan USB nya dari sananya kan kita dikasih audio interface XUSB namanya nah kebetulan gue dapatnya yang XUSB cuman kayaknya yang baru-baru seri-seri barunya ini dapetnya XUF nah bedanya XUSB sama XUF itu kalau XUSB dia cuman USB doang tapi kalau XUF dia ada USB ada Firewire nah masih dipastiin dulu kita pakai yang mana XUSB atau XUF nah kebetulan gue disini dapatnya XUSB jadi gue download drivernya yang XUSB nah kayak gini dia XUSB bentuknya nah tuh XUSB jadi gue download driver yang XUSB downloadnya dari mana downloadnya dari website Behringer Behringer.com atau bisa lihat di link di link bawah ini coba lihat di detail video ini ada linknya untuk yang XUSB atau XUF yang USB atau XUF yang Firewire nah kita pastiin dulu punya kita yang mana XUSB atau XUF nah disini gue punya kan XUSB nah jadi gue download yang XUSB nah udah kita download kita install ikutin aja petunjuknya gampang banget installannya kok udah jelas banget sih itu petunjuknya nah kalau udah install sudah semuanya udah jalan sudah di install selesai install tinggal kita setting di X32 nya nah gimana kita setting X32 nya yang pertama kita ke menu setup nah disini nih ada setup kan nah menu setup terus keluar tampilan seperti ini kan nah kita pilih yang menu remote nah ini remote kan kemudian di kolom yang ini di kolom ini kita pilih remote protocol maki hui nah kita nyalain maki hui nya kemudian di kolom yang pertama ini juga kita nyalakan remote select section ini remote section kita enable remote button enable nah remote button ini mesti di enablein dulu nah udah begitu ini baru kita nyalakan nih disini DAW remote kita nyalakan DAW remote nah sudah begitu baru kita lihat ke Pro Tools nya nah di Pro Tools nya di Pro Tools nya kita ke menu ini peripherals peripherals kemudian ke MIDI controller kemudian di tipe di baris pertama tipe hui pilih hui kemudian receive from XUSB send to XUSB MIDI out channel 8 oke nah udah gitu doang dah siap dah kita control Pro Tools kita jadi XUSB kita bisa buat control Pro Tools nah kebetulan gua udah ngelakuin berapa settingan-settingan di X32 ini sesuai kebutuhan gua jadi apa aja yang gua perluin untuk control Pro Tools nya nah mungkin di video selanjutnya gimana cara settingnya kita lihat di video selanjutnya ya nah sekarang kan tadi kan kita udah set kita coba dulu jalan gak nih controllers nya kita nih ya coba kita nol-in dulu deh semua nah ini kalau gua nol-in tuh misalnya eh ini kalau gua balikin ya posisi 0 nah dia ngikut juga kan sekarang gua turunin dulu nah dia ngikut juga turun gua turunin semua oke coba kita play lagunya ya disini kebetulan lagunya cuma ada 1,2,3,4 track ya coba gua play dulu gua mulai dari gitar kali ya nah ada gitar coba gua nyalain pad nya pad, coba nyalain drum nya kemudian bass nya kemudian bass nya ini apa reverb reverb coba nyalain oh udah jadi tombol mute nya juga berfungsi disini enak juga misalnya kita mau mute drum nya nanti drum nya atau kita mau solo pad nya solo pad nya atau kita mau gedein drum nya nah yang lainnya kita turunin fade out lah gitu misalnya lagunya habis enak juga begitu kan eh ini ketinggalan verb nya oke lah gitu kira-kira garis besarnya untuk X32 yang difungsikan sebagai controller nanti di video part berikutnya gimana nyetting-nyetting eh X32 nya supaya bisa ngontrol protos nya apa aja yang bisa dimasukin ke X32 nya oks dah thank you dah ada yang yang kita yang buat